Pertama, menurut saya siapapun yang ingin menulis dengan baik itu harus menjadi pembaca yang baik. Harus gemar membaca dan harus mempunyai daya imajinasi yang tidak terbatas. Dan itu menurut saya dimulai dengan kesenangan membaca. Karena kalau kita membaca, kita berimajinasi tentang buku yang kita baca. Dan dengan sendirinya ketika kita mencoba menulis, kita juga berimajinasi. Jadi itu menurut saya sudah persyaratan mutlak. If you want to be a writer, you have to be a good reader. Kemudian kedua, mungkin secara pragmatis yang paling gampang adalah seorang penulis atau calon penulis itu harus rajin observasi. Jadi ketika dia pergi kemanapun, dia harus observasi bagaimana orang-orang yang dia temui itu berbicara, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka bereaksi terhadap sebuah cerita atau sebuah berita. Karena observasi itu yang penting adalah bunyi, bau, bentuk itu semua harus diserap. Jadi kita harus seperti sponge gitu ya. Kita harus rendah diri, rendah hati maaf, harus rendah hati dalam arti kita banyak merekam apa yang terjadi di sekeliling kita. Bukan kita yang menjadi aktor, tapi kitalah yang merekam. Itu persyaratan kedua menurut saya yang perlu dijalani orang-orang yang ingin menulis. Yang ketiga adalah seorang penulis atau calon penulis itu harus kalau bisa melakukan riset. Dan ini memang membutuhkan energi, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi misalnya pergi ke tempat-tempat yang mungkin memberikan sebuah inspirasi atau tempat-tempat di mana dia ingin melakukan riset yang menjadi setting dari ceritanya. Kemudian mungkin dia juga butuh wawancara untuk mendalami karakter-karakter yang akan dia ciptakan. Dia juga perlu mewawancarai orang-orang yang mungkin mengetahui tentang karakter-karakter yang akan terlibat di dalam cerita dia gitu ya. Jadi riset ini dibutuhkan jika seorang penulis itu ingin sebuah kedalaman. Dan tentunya kita kepengennya semua penulis ingin ceritanya atau memiliki kedalaman ya. Jadi saya kira tiga hal itu adalah faktor-faktor yang paling mendasar gitu. Tentu ada hal-hal lain yang harus dilakukan tapi tiga hal itu yang paling mendasar.